Masih bersama saya Paulina Jaru dalam Kompas Balipapan Patung Tunggu Monumen Perjuangan Rakyat Kota Balipapan, Kalimantan Timur secara tiba-tiba rubu pada Kamis siang Rubunya patung yang memiliki tinggi sekitar 7 meter ini diduga akibat keropos tergerus air laut dan tertiup angin kencang Patung Monumen Perjuangan Rakyat setinggi 7 meter yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balipapan, Kalimantan Timur ini secara tiba-tiba rubu pada Kamis siang Patung yang diresmikan pada 19 November 1983 oleh Gubernur Kalimantan Timur pada masa itu dan telah berusia 31 tahun ini diduga rubu akibat tiupan angin kencang serta kondisi pelat patung yang telah keropos karena tergerus air laut Bangunan ini bernilai heroik karena menggambarkan kisah seorang rakyat bersama dua tentara Republik Indonesia yang menancapkan tiang bendera merah putih menandakan kemenangan melawan penjajah Kepala Dinas Pemuda Oleh Raga Budaya dan Pariwisata Kota Balipapan, Oemi Facesli, mengaku rubunya patung ini berpotensi mengurangi jumlah wisatawan Pemerintah daerah juga merencanakan membangun kembali tugu perjuangan rakyat meski waktunya belum bisa ditentukan Saya rasa kalau saya baca di ini itu kira-kira 8283 adalah pembangunannya dan renovasi sekitar tahun 1994 Kalau kenapa mungkin ya karena bukan teknis ya mungkin karena angin atau gerusan apa? Bukan gerusan karena dari laut juga ya atau bagaimana kalau ini nanti yang teknis kalau kami sih tidak bisa menjawab secara itu Nantinya akan dibangun lagi atau seperti apa ini? Ya tentu saja akan dibangun tapi kapannya kami perlu koordinasi dengan secara sinegris ya Karena ini adalah salah satu destinasi yang untuk dikunjungi oleh para wisatawan Baik Wisnus maupun Mancanegara dan ini salah satu patung yang heroik ya Pak Yang menunjukkan Ini dan ini tentu saja ini berpengaruh sedikit mungkin ya dengan adanya tingkat kunjungan wisatawan Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini dan kepolisian telah memasang garis polisi untuk menghindari masyarakat mendekati patung tersebut Seorang kurir narkoba yang baru mendapat remisi pada 17 Agustus lalu menjadi pendeta gadungan untuk menyembunyikan sabu di dalam Alkitab untuk mengelabui petugas saat ditangkap Sebelumnya petugas menggerabak sejumlah pengedar sabu di kawasan Gang Tanjung, Samarinda, Kalimantan Timur Dari keterangan tersangka inilah berkembang ke tersangka lainnya Beharding Hardono, seorang kurir narkoba ditangkap polisi di kediamannya yang terletak di kawasan jalan Batuagang 2, Kelurahan Karanganyar, Sungai Kunjang, Samarinda Saat ditangkap polisi tersangka kedapatan menyembunyikan satu poket sabu seberat 7,66 gram di dalam sebuah Alkitab bersampul coklat Awalnya pelaku hendak mengelabui petugas dengan mengaku sebagai pendeta Namun ternyata hanya belakangan pelaku sebagai pendeta gadungan Terungkapnya kasus ini setelah petugas kepolisian menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan peredaran narkoba di kawasan tersebut Saat dilakukan pengerbekan di kediaman tersangka ditemukanlah barang haram yang disimpan tersangka di dalam kitab suci tersebut Ditemukan barang bukti satu poket sabu-sabu Seberat 7,66 gram butuh Dan satu buah Alkitab yang mengadu seberantinya mau dimasukkan di dalam Alkitab tersebut Untuk mengelabui petugasnya? Nukia Di hadapan awak media tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang yang menyuruh tersangka menjadi kurir Dengan iming-iming upah sebesar 1 juta rupiah apabila sabu sudah sampai di tangan pengedar yang saat ini masih dalam pengejaran polisi Sebelumnya tersangka juga pernah menjadi pengguna narkoba dan baru saja bebas dari penjara karena kasus pengelapan sepeda motor Sudah lama ya pak? Ini mulai tahun berapa? 2012-an pak Ini dijual atau pakai sendiri? Tidak tahu pak, saya disuruh hantarkan semua orang Jadi dihantarkan untuk itu? Hantar kemana? Ya, hantar kemana? Tidak tahu, tunggu suruh telpon, boleh dihantarkan Kenapa kok disuruh di dalam Alkitab? Tidak tahu sengaja pak, baru saya ambil kan? Saya telah habis itu aja pak Saya telah keluarkan Memang udah pernah sebelumnya masukkan dalam Alkitab? Tidak berapa? Kita mungkin buat ngelagul petugas biar aman Tidak pak Saat ini polisi masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini dan memburu sejumlah tersangka lainnya Yang diduga kuat terlibat dalam kasus peredaran narkoba ini Aritya Abdul Ajis, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Kepulisan Resor Kota Balipapan melepas keberangkatan Brigadir Polisi Arini Yang akan menjalani misi perdamaian perserikatan bangsa-bangsa Di Republik Haiti, Karibia, Benua Amerika selama 2 tahun Polisi wanita berparas cantik ini akan bertugas sebagai individual police officer Brigadir Polisi Arini yang sehari-hari bertugas di sub-bagian hubungan masyarakat Kepulisan Resor Kota Balipapan, Kalimantan Timur Terpilih sebagai satu-satunya dan untuk pertama kalinya polisi wanita di lingkungan Kepulisan daerah Kalimantan Timur Yang akan mewakili Indonesia melaksanakan misi perdamaian perserikatan bangsa-bangsa Ibu satu anak ini terpilih setelah pada tahun 2015 lalu menjalani serangkaian proses seleksi di Jakarta Yang diikuti oleh 250 peserta Tes yang diikuti seperti tes tertulis, tes kecakapan berbahasa Inggris hingga tes menembak Untuk tes menembak, dari 10 peluru yang ditembakkan, 6 harus masuk dalam target sasaran lati Arini mengaku bangga bisa terpilih sekaligus mewakili Kepulisan daerah Kalimantan Timur Khusus Kepulisan Resor Kota Balipapan, ikut menjalani misi perdamaian internasional di Haiti Selama di Haiti mereka bertugas membantu memberikan pemahaman tugas dan kewajiban polisi Dari 2015, dari tim PBB yang langsung tes kami di Jakarta Sebaiknya 250 orang, kemudian lulus 73 orang dengan kelawan hanya 30 orang Khususnya 43 Dan dibagi 3 misi Mimustah di Haiti, Sergan Selatan, dan UNMIS Sementara Kepala Kepulisan Resor Kota Balipapan, Ajun Komisaris Besar Polisi, Jeffrey Dian Juniarta Mengaku jika keberangkatan Arini mengangkat nama baik kepolisian khususnya terkait peran serta polisi di misi perdamaian internasional Selama bertugas, Arini harus bisa memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia Ini sesuatu langkah yang tidak semua anggota polisi mampu berbicara bahasanya secara mahir Bersama dengan anggota kepolisian dari negara lain Ini adalah sesuatu yang membahakan hari ini kita bagikan apresiasi kepada pengibar hari ini Kita doakan bersama yang bersama-sama kesehatan Dan kembali dari Haiti 2 tahun lagi di tahun 2015 Bisa memberikan ilmunya selama di luar negeri Polisi wanita berparas cantik ini akan menjalani tugas sebagai individual polis officer di Haiti, Karibia, Benua Afrika Selama 2 tahun bersama 72 personil polisi lainnya Dari jumlah ini 30 diantaranya polisi wanita Sebelum berangkat pada hari Minggu nanti Arin dilepas oleh personil kepolisian resor Kota Balipapan pada Kamis pagi Januaris Bandanu, Kompas TV Balipapan, Kalimantan Timur